Apakah ini akhir dari Niji Sanji? Yo guys, welcome back to my channel. Jadi pada segmen hari ini, gue sendiri akan membahas agensi VTuber yang memang sekali, ya bisa dibilang sering debut, akan tetapi sering juga nge-terminate talent-talent mereka. Ya, grup ini tidak lain dan tidak bukan adalah grup agensi Niji Sanji, teman-teman. Setelah kemarin, mereka itu baru aja men-terminate 2 talent mereka, yaitu Pomo dan Kyokaneko. Hari ini ada suatu kabar yang cukup mengejutkan, teman-teman. Dimana grup virtual YouTuber atau agensi Niji Sanji sendiri, itu baru aja men-terminate salah satu talent yang bisa dibilang cukup inti dari grup Niji Sanji. Talent tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Salon Tatsuki, guys. Dimana pada hari ini, gue akan membahas berita tentang dirinya dan juga tentang salah satu talent yang lain, yaitu Kyokaneko. Oke, langsung aja gue akan mulai dari yang pertama dengan Kyokaneko dulu, dimana talent Niji Sanji yang satu ini, beberapa hari yang lalu itu memang dikabarkan akan graduate pada tanggal 17 Februari 2023, teman-teman. Ya, 2023, gue nggak salah baca di sini, teman-teman. Ini adalah screenshot-an dari X, teman-teman. Yang tentu aja ya, kita bisa dilihat di sini, ini tentu aja salah ketik. Bukan 2023, karena di pengumumannya sendiri itu seharusnya tertulis pada tahun 2024. Dan berikut adalah kurang lebih isi pengumumannya. Pemberitahuan tentang graduasi Niji Sanji IN Live First, Kyokaneko. Terima kasih atas dukungan Anda yang tidak henti terhadap Niji Sanji dan Niji Sanji IN. Dengan ini kami mengumumkan Niji Sanji IN Live First, yaitu Kyokaneko, akan graduate dari Niji Sanji IN pada tanggal 17 Februari 2024, GST. Sebagai anggota Iluna, Kyokaneko sudah memulai debutnya pada Juli 2022. Dan dia menarik serta menghibur banyak penggemar dengan humor, kecerdasan, dan kreativitasnya yang unik. Kami dengan tulus mengapresiasi kerja kerasnya dan sangat menghormati pencapaiannya di Niji Sanji IN. Kami mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa depan. Setelah 17 Februari 2024 GST, Kyokaneko akan menghentikan semua aktivitas live first kangkotaan YouTubenya dan juga akan menghentikannya pada tanggal 17 Februari GST setelah streaming kelulusannya. Dan semua penjualan merchandisenya serta konten suara akan dihentikan secara bertahap. Kami akan meminta surat penumpar untuk Kyokaneko hingga tanggal 17 Maret 2024 GST. Group YouTuber Niji Sanji IN, yaitu Iluna, akan melanjutkan aktivitas mereka bersama dengan Maria Marionette, Astra Akadia, Ayamare, Renzo To, dan Scarlett Yonaguni. Kami berharap atas dukungan Anda yang berkelanjutan terhadap Iluna dan Niji Sanji IN. Untuk semua pertanyaan terkait masalah ini, silakan hubungi AnyColor Inch. Jangan menghubungi live first perusahaan kami, termasuk di kontak ataupun di media sosial lainnya, termasuk streaming. Terima kasih atas pengertian dan kerja sama Anda. Dan teman-teman semua, jika misalkan kalian masih ada pertanyaan, Bang-bang, kenapa sih Kyokaneko mau keluar dari Niji Sanji? Tenang teman-teman, Kyokaneko sendiri sudah menjelaskannya dari salah satu streamingnya, dan berikut adalah jubelikannya. Gue akan tunjukkan di sini dan juga gue akan berikan subvital. This decision was based solely on my interests and goals going forward. It's not based on, like, anyone or anything else. I just feel like I've accomplished everything that I can in my current form as an EN Liver, and I need to move on to new creative endeavors. You know, I need a fresh start. I know when I debuted in Niji Sanji EN, I was a bit of a curveball for the general audience. My voice was pretty mismatched. My humor was quite different than everyone else was used to. I really appreciate everyone who gave me a chance and made me feel like I belonged here. That's why I regret to inform you that I'm graduating from Niji Sanji EN. I feel really guilty for leaving you all, and I'm not gonna lie, it's been eating me up inside for, like, the past few weeks, trying to pretend and stream like normal, because, you know, I did know this was coming on the horizon. It wasn't like I decided yesterday, obviously. I also want to make it clear, I'm not graduating because of my health reasons, like, any health concerns. I see some people in chat saying that, it has nothing to do with my health at all. It's purely based on my interest, and Niji Sanji's interest, like, not matching up as much as they used to, you know? I just want to do something different. Oh yeah, also, the day on the original tweet is wrong, I'm not graduating in February of 2023, you know? Yeah, so itulah guys, alasan kenapa Kyokaneko sendiri ingin keluar dari Niji Sanji, dan seperti yang diucapkan dirinya ya, bahwa Kyokaneko sendiri keluar bukan karena masalah kesehatan. Oke lah, gue lanjut teman-teman, dimana pada talent berikutnya ini, yaitu Salen Tatsuki, ini berbeda dengan Kyokaneko, dimana Salen Tatsuki ini sebenarnya, ya bisa dibilang, dipecat sih dari Niji Sanji, teman-teman. Dan berdesuarkan pengumuman dari X, disebutkan bahwa pemberitahuan pemutusan kontrak Salen Tatsuki dengan AnyColor. Dengan ini kami mengumumkan bahwa kami harus membuat keputusan sulit untuk mengakhiri kontrak kami dengan Niji Sanji IN Live First, yaitu Salen Tatsuki, yang berlaku secara segera, karena pelanggaran kontrak berulangkali, dan pernyataan yang menyesatkan di platform sosial. Terlampir adalah penjelasan tinjian tentang keadaan yang menyebabkan diambilnya keputusan ini. Terima kasih atas pengertian dan dukungan berkelanjutan Anda terhadap Niji Sanji dan Niji Sanji IN. Ya, sekali lagi teman-teman, jadi untuk Salen sendiri ini agak berbeda ya graduation-nya, karena sama sekali nggak ada kayak graduation stream dan lain-lain, tapi langsung dia itu dipecat, teman-teman. Dan apa alasannya? Oke, gue akan langsung bacakan dulu statement dari Niji Sanji. 5 Februari 2024, pemberitahuan pemutusan kontrak dengan Salen Tatsuki. Kami dengan tulus menghargai dukungan yang berkelanjutan Anda terhadap Niji Sanji dan Niji Sanji IN. Dengan menyesal, kami harus membuat keputusan sulit untuk mengakhiri kontrak dengan afiliasi kami dengan salah satu Niji Sanji IN, yaitu Salen Tatsuki. Karena berbagai pelanggaran kontrak dan pernyataan yang menyesatkan di platform sosial media. Demi transparasi, kami akan memberikan penjelasan ninci tentang keadaan dan alasan yang sayangnya membawa kami kepada keputusan ini. Pertama, aturan aktivitas untuk livers kami. Anycaller telah menetapkan aturan aktivitas atau yang dalam tanda kulu disini aturan aktivitas yang disetujui oleh livers afiliasi kami untuk dipatuhi. Aturan ini dirancang untuk mencegah pelanggaran hak pihak ketiga, kebocoran informasi rahasia milik Anycaller atau pihak ketiga, dan tentu saja kerusakan deportasi atau kredibilitas pihak ketiga dan tindakan lain yang mungkin melanggar hak yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau melibatkan aktivitas sosial. Sebagai sebuah perusahaan, kami yakin bahwa untuk memberikan konten yang dapat dinikmati oleh penggemar, kami dalam jangka panjang, dan untuk menciptakan lingkungan di mana livers yang berafiliasi dengan kami dan memakai aktivitas mereka dengan aman, dengan dukungan penggemar dan berbagai pemangku kepentingan, sangatlah penting agar livers dan diri perusahaan kami itu bersatu dan memenuhi kepatuhan terhadap aturan aktivitas ini. Pelanggaran aturan aktivitas yang dilakukan oleh Senan Tatsuki, dan di sini dalam tanda petik, meskipun kami berupaya untuk menegakkan aturan ini, Senan Tatsuki itu telah berulang kali melanggar aturan aktivitas sejak bergabungnya dengan Inji Sanji pada tanggal Juli 2021. Tindakan Senan Tatsuki yang melanggar aturan aktivitas ini mencakup berbagai masalah seperti ketidakpatuhan terhadap alur konfirmasi dan otoritas hak yang berpotensi menyebabkan pelanggaran hak pihak ketiga, termasuk hak cipta. Pelanggaran tersebut juga mencakup penggunaan tanpa izin atas karya dan hasil milik orang lain yang berafiliasi ke Rennie Koller, mengabaikan niat para pihak tersebut, serta kurangnya komunikasi dengan pencipta yang mengakibatkan tertundanya pembayaran komisi Senan Tatsuki kepada pencipta. Selain itu, ada laporan yang berkelanjutan tentang perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh Senan Tatsuki selama menjadi livers di Senji YN. Kami telah mengatasi khawatiran ini saat masalah tersebut muncul. Sebagai perusahaan, kami menyadari bahwa pelanggaran terhadap peraturan aktivitas ini dapat merusak kepercayaan yang diberikan kepada ni Senji YN. Kami juga menyadari bahwa pelanggaran tersebut membahayakan aktivitas livers dan lain yang berafiliasi dengan Rennie Koller. Selain itu, kami juga secara konsisten memberikan peringatan kepada Senan Tatsuki setiap kali terjadi pelanggaran terhadap peraturan aktivitas. Namun, dia berulang kali mengabaikan peringatan ini dan seringkali gagal membalas komunikasi dengan manasernya. Selain itu, Senan Tatsuki sendiri telah berulang kali memposting informasi palsu atau menyesatkan di media sosial. Menyindir bahwa pelanggaran peraturan kegiatan itu disebabkan oleh kesalahan pengelolaan oleh Annie Koller. Pada bulan Mei 2023, kami mengirimkan pemberitahuan kepada Senan Tatsuki yang menyatakan bahwa ada pelanggaran lebih lanjut terhadap peraturan aktivitas. Atau terlibat dalam pernyataan palsu yang dapat menyesatkan dan bahkan merugikan reputasi perusahaan yang dapat menyebabkan pemutusan kontrol afiliasi kami. Namun, dia terus melanggar peraturan aktivitas tersebut. Di tengah keadaan yang disebutkan di atas, pada tanggal 26 Desember 2023, Senan Tatsuki itu memposting sebuah video musik di channel Youtube Senan Tatsuki Nijani IN tanpa persetujuan terlebih dulu seperti yang disyaratkan oleh aturan aktivitas. Materi dalam video tersebut pertama kali dibagikan kepada manajemen kami pada tanggal 24 Desember. Karena beberapa elemen dalam video musik tidak memiliki izin yang tepat, maka pada tanggal 25 Desember, kami menyampaikan kepada Senan Tatsuki bahwa izin terhadap video tersebut perlu diperoleh terlebih dahulu dari pihak yang terkait dan memintanya untuk menunggu sebelum merilisnya. Meskipun demikian, Senan Tatsuki mengabaikan pemberitahuan tersebut dan melanjutkan postingan yang tidak sah. Tanggapan langsung kami adalah menjadikan video tersebut menjadi private hingga semua otoritas dikonfirmasi dari pihak kami. Pada saat yang sama, alasannya ini sendiri sudah dijelaskan kepada Senan Tatsuki. Namun, Senan Tatsuki justru turun ke media sosial khususnya X untuk membuat suatu pernyataan yang cukup menyesatkan, di mana dia itu menghilangkan konteks penting, terutama dalam tanda kurung, manajemen telah memprivat lagu tersebut. Lebih lanjut, postingan dari Senan Tatsuki itu membuat pernyataan yang mendorong pihak ketiga untuk mengunggah ulang video musik tersebut yang melanggar perdoman pencipta sekunder Anycaller, Tindakan tersebut itu menimbulkan berbagai kesalahpahaman yang merusak reportasi Anycaller dan Nijisagi IN. Dalam upaya untuk menangani situasi, kami berusaha untuk mengungkapkan secara publik alasan pembuatan video musik tersebut menjadi private atau meminta Senan Tatsuki mengungkapkannya sendiri. Sambil memperhatikan kesehatan fisik dan mental Senan Tatsuki, manajemen sendiri melakukan yang terbaik untuk berkomunikasinya, tidak hanya dengan Senan Tatsuki sendiri, akan tetapi juga dengan kontak daruratnya. Namun, meski sering berkomunikasi dengan kontak darurat Senan Tatsuki sendiri, tetapi tetap saja tidak mendapatkan kesepakatan tentang bagaimana cara melanjutkannya. Keputusan tersebut diambil untuk menghapus sementara aksesnya ke akun di berbagai platform media sosial dan layanan distribusi video dengan nama Senan Tatsuki. Oke, jadi ini kayaknya setelah mereka berdua itu ada perbincangan ya teman-teman, Senan Tatsuki ini ternyata tidak menemukan titik terang. Jadi, Senan Tatsuki ini sendiri kayak diputus selebih dahulu lah dari semua akun-akun dengan nama Senan Tatsuki oleh Anycolor. Pemutusan kontra afiliasi. Setelah berupaya mengatasi situasi tersebut di atas dan berkomunikasi dengan puasa hukum yang mewakili Senan Tatsuki, kami menyampaikan perlunya Senan Tatsuki untuk memberitahu publik tentang alasan dibalik keputusan kami untuk membuat video musik itu di private. Selain itu, kami menyampaikan kepada Senan Tatsuki harapan kami untuk masa depan kepatuhan terhadap aturan aktivitas mulai saat ini. Dan terlepas dari upaya kami, Senan Tatsuki menuntut agar Anycolor itu bertanggung jawab secara hukum. Senan sendiri mengklaim ya bahwa dirinya itu sudah tidak dapat lagi terlibat dalam aktivitasnya sebagai livers karena keputusan yang dibuat oleh Anycolor dan bahkan dirinya itu katanya ya disini dilecehkan oleh livers afiliasi lainnya karena salah urus dan lain-lain. Sambil menolak untuk mengakui tanggung jawabnya karena melanggar aturan aktivitas. Apalagi, Senan Tatsuki disini menegaskan jika negosiasinya tidak membuahkan hasil, ia akan terus mengeluarkan pernyataan terkait klaimnya kepada publik. Dan terakhir, Anycolor percaya bahwa klaim yang diajukan oleh Senan Tatsuki itu sebenarnya mengacu kepada situasi yang muncul ketika dia diperingati tentang pelanggaran aturan aktivitas dan upaya untuk mengalihkan tanggung jawabnya atas pelanggaran tersebut. Sehingga merusak citra Anycolor dan Nijisan GIN. Hal ini menyebabkan memburuknya hubungan antara dia dan Anycolor dan livers yang lain yang berafiliasi dengan Anycolor. Anycolor sangat yakin bahwa kami dan livers lain di bawah afiliasi kami tidak melakukan praktik tidak adil terhadap Senan Tatsuki. Mengingat kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap reputasi perusahaan kami dan ancaman terhadap aktivitas berkelanjutan dari livers setelah afiliasi lainnya, dengan misal kami menyimpulkan bahwa pemutusan hubungan kontra afiliasi kami dengan Senan Tatsuki tidak dapat dihindari. Wow, teman-teman. Jadi, menurut dia itu karena ada Senan Tatsuki ini jadi image dari Anycolor sendiri ini semakin lama semakin buruk, teman-teman. Ya, nggak tahu ya teman-teman bagaimana pendapat kalian. Sejak menjadi bagian dari Nijisan GIN pada tanggal Juli 2021, Senan Tatsuki tidak dapat disangkal telah memainkan pelat penting dalam pertumbuhan Nijisan GIN. Kami memahami sepenuhnya bahwa keputusan kami untuk mengakhiri kontrak akan berdampak signifikan terhadap penggemar Senan Tatsuki dan pendukung Nijisan GIN. Namun, memastikan pembuatan konten yang bertanggung jawab melalui kebutuhan terhadap aturan aktivitas adalah hal yang mendasar dalam misi kami. Dengan menyesal yang mendalam, kami harus berpisah dengan afiliasi kami Liveverse Senan Tatsuki karena kami tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai sudut pandang kami. Namun, kami ingin meminta pengertian dari para penggemar kami mengenai keadaan yang menyebabkan keputusan ini. Mulai hari ini, tanggal 5 Februari 2024 GSD, aktivitas Senan Tatsuki akan dihentikan, keanggotaan YouTube-nya akan ditutup dan akun media sosialnya akan dijadikan private. Kami juga akan secara bertahap menghentikan perjualan merchandise dan konten terkait suara. Harap terlihat diperhatikan bahwa merchandise yang diproduksi pada tahun 2023 yang menampilkan Senan Tatsuki atau memasukkannya ke dalam line-up, mereka mungkin akan dirilis di masa mendatang. Pembayaran pendapatan Senan Tatsuki untuk ini setelah selesai atau direncarakan akan dilunasi pada akhir Februari. Grup YouTuber Nijisan GIN, Obsidia, akan melanjutkan aktivitas mereka bersama Rosemi Loploch dan Petra Gurin. Kami dengan terus berterima kasih kepada semua penggemar yang mendukung Senan Tatsuki dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penggemar ini. Kami dengan rendah hati meminta dukungan Anda yang berlanjutan untuk Obsidia dan Nijisan GIN di masa depan. Untuk semua pertanyaan terkait masalah ini, silakan hubungi Anycolor. Dan jangan menghubungi livers Anycolor yang lain terkait masalah ini di media sosial ataupun pada saat mereka streaming. Ya, jadi itulah teman-teman alasan dipecatnya Senan Tatsuki ya. Secara kurang lebih, kalau menurut data dari Anycolor sendiri, mereka menyebutkan bahwa karena Senan itu melanggar kontrak. Dan gimana nasib channel dari Senan sendiri sekarang? Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, memang channelnya sendiri itu udah tidak ada videonya sama sekali. Dan bagaimana tanggapan Senan sendiri? Ya, jika kita berpindah ke X dari Doki Bird, yang merupakan persona lamanya sebelum dia menjadi Senan Tatsuki atau bekerja di Anycolor, dia bilang, aku tidak akan tinggal diam lagi. Pada bulan Desember, saya dirawat di rumah sakit karena upaya yang disebabkan oleh intimidasi dari dalam dan berada di lingkungan yang sangat toksik dan buruk selama beberapa bulan yang menyebabkan saya mencapai titik puncaknya. Saya meminta untuk pergi terlebih dahulu tetapi dengan persyaratan yang lebih netral pada tanggal 26 Januari. Saya akan segera kembali ke sini karena saya ingin merayakan tahun baru Imlek bersama dengan Anda semua. Lipuran ini sangat berarti bagi saya dan budaya Tionghoa saya sebagai seorang yang tinggal di Tiongkok hampir sepanjang hidup saya. Ini harus menjadi awal kebahagiaan dan awal yang baru, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman, kalau kalian tidak tahu siapa itu Doggy Bird, jadi Doggy Bird ini adalah kayak alter ego atau ya persona lama dari Senan Tatsuki sebelum dia jadi Senan Tatsuki di Anycolor, teman-teman. Dan tentu saja dengan dipecatnya Senan sendiri, dia juga mengumumkan kembalinya dia, teman-teman. Dan berikut adalah posternya. Dan tidak kalah menarik, teman-teman. Dan berikut adalah sedikit pesan terakhir dari Senan sendiri dalam cutan X-nya. I'm calm now to make this voice tweet, but thank you everybody for all the love and all the support you've all given me so far. And I was honestly caught off guard by the announcement as well. I was luckily awake because all I do is just play games until I'm really, really, really tired and then I to force myself to sleep because I definitely haven't slept well in a very long time and I guess I was I was lucky enough to be awake at the right time to have friends message me about what was going on. But anyway I just want to say thank you everybody. it's just a huge weight off my shoulders and it's going to be hard but I know we are strong together and I'm just happy I'll be able to celebrate Lunar New Year with all of you because that was what I was most I guess not most concerned about but at least we get to start off Lunar New Year a little happier. Um anyway I just want to say thank you to all my old and new friends for backing me up and seeing all the friends I've made in the past couple of years messaging me giving their public support giving their testimonies about me and how and all the artists thank you I really appreciate it. thank you everybody let's laugh again soon okay no more crying no more sad tears let's be happy for the new year ya teman-teman jadi itulah teman-teman dua apa namanya live first dari Niji Sanji yang baru aja di terminate ya teman-teman dan khusus untuk salad sendiri tampaknya lebih tepatnya di pecat guys and last for today guys supaya komplit ya supaya komplit aja ya teman-teman sebenarnya ya selain anggota Niji Sanji yang banyak graduate ya ternyata nggak begitu beda juga dengan anggota Niji Sanji Jepang teman-teman dimana mereka juga ternyata baru aja kehilangan beberapa salad mereka dari Momo Azuchi dan juga Chihiro Yuki dan nggak sampai disitu aja masih ada talent-talent virtual film mereka yang juga baru aja graduate kayak Tsukumo dan juga Remy teman-teman dan ya itu semua teman-teman paket lengkap graduasi Niji Sanji guys so gimana pendapat kalian kalian boleh terus di komentar and for everyone who is watching until this point I say thank you to you guys and please stay safe and take care ciao ciumi no toriko nina ciumi no toriko nina